Hai assalamualaikum bosku kembali lagi di channel saya rasa ecek kali ini saya kedatangan motor Jupiter emek bosku ini keluarnya mesinnya kasar tapi tidak ngebul ya tapi disuruh bongkar katanya mau ganti piston nah ini penampakannya ini olinya saya tap tadi ternyata sudah nah ini putih-putih ini bercampur dengan air radiator ya tapi untuk radiator disini tidak difungsikan enggak tahu kenapa untuk penampungannya tidak ada untuk selang selang yang sini ya yang dari pendingin nah ini tidak ada ini tidak difungsikan ini tadi hanya sisa air ya isinya air biasa bukan air radiator Oh untuk pengisian diusahakan jangan menggunakan air biasa karena bisa menyebabkan karat ya ada pada bagian mesin alangkah baiknya diganti dengan coolant atau air standarnya radiator ya terus disini juga nampak untuk silinya jebel silwaterpumpnya ini jebel untuk tanda-tandanya ini kita lihat dari beringnya ya beringnya ini sudah karatan bercampur dengan air ini menandakan kalau silwaterpumpnya yang perlu diganti ya biasanya kalau belum parah enggak sampai seperti ini ya kalau belum parah biasanya cuma karat-karat sedikit tapi itu sudah eh tanda-tanda sudah ada tanda-tanda kebocoran harus silenya ini sudah enggak rapat jadi airnya sudah bisa masuk ke laker ini lalu masuk lewat sini ya lalu bercampur dengan mesin ya Oke kelanjutannya bagaimana saya akan bongkar dulu kita lanjutkan nanti ya bosku ini sudah saya bongkar ya untuk blokopnya kita lihat dulu nah olinya sudah bercampur dengan airnya sudah masuk ke bagian dalam mesin ya ke ruang-ruang mesin jadi olinya sudah bercampur karena hasilnya bocor ya Nah ini efek dari pemakaian air biasa ya tidak memakai air radiator ini pakainya sampai sampai ngelupas ini sampai kropos ini jadi tidak disarankan ya untuk memakai air biasa Pakailah standar air radiator ya air radiator kan enggak begitu mahal ya 15.000 sudah dapat kalau di tempat saya nah ini bagian karat-karatnya diselah-selah blok ya karatan nah terus bagian dalam sini nah ini kan juga ada karat-karat ya Nah jadi kalau pakai air biasa tidak disarankan karena ya ini efeknya karatan pada mesin untuk piston kondisi pistonnya ini masih lumayan bagus ya tapi yang punya suruh diganti piston atau oversize kalau ganti blok yang ori harganya kebanyakan lumayan ya sekarang mungkin kalau blok kop set pistonnya sekitar enam ratusan ya kurang lebih untuk menurut biaya katanya disuruh jadi intinya ini disok saja katanya untuk kawetannya saya kurang tahu ya saya hanya menuruti apa kemauannya konsumen ini sekalian sama rante ketengnya ganti sekalian sudah mulai untuk penggantian nah ini silba terpam ini jangan sampai dipukul ya untuk tutorialnya ini ada di video sebelumnya ya tutorial cara melepas silba terpam atau cara mengganti silba terpam jadi ini memakai alat-alat sederhana jadi tidak dipukul ataupun di apa ya pakai pakai kekerasan enggak pakai yang manual tapi tidak merusak sekian yang untuk update video hari ini mohon maaf apabila ada salah kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh